Intro Boss raksasa minyak Rusia Lukoil yang bersama dengan perusahaannya mengkritik invasi Ukraina dilaporkan meninggal pada Kamis 1 September 2022 Dia dikabarkan jatuh dari jendela lantai 6 sebuah rumah sakit di Moskwa Dilansir dari Fox News, Rafael Maganov meninggal dalam apa yang disebut sumber sebagai kemungkinan bunuh diri Setelah tubuhnya ditemukan di tanah rumah sakit klinik pusat elit Moskwa menurut laporan berita Rusia Sebuah pernyataan dari Lukoil mengatakan Maganov meninggal setelah sakit parah Tetapi belum ada informasi lebih lanjut Mengutip sumber penegak hukum yang tidak disebutkan namanya Kantor berita negara TAS melaporkan bahwa Maganov bunuh diri setelah dirawat di rumah sakit karena serangan jantung Outlet berita RBK juga melaporkan bahwa polisi sedang menyelidiki kematian ketua sebagai kemungkinan bunuh diri Ketika Rusia menginvasi Ukraina Dewan Lukoil adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang mendesak untuk segera mengakhiri konflik bersenjata Menyebutnya sebagai tragedi dan menyatakan simpati kepada para korbannya Mantan perwira Badan Intelijen Pertahanan Rebecca Kovler Penulis buku Putin's Playbook mengatakan kepada Fox News Digital Bahwa kita tidak akan pernah tahu persis apa yang terjadi pada Maganov Namun dia mencatat bahwa kematiannya adalah buku pedoman intelijen Rusia standar dari urusan bahasa Terjemahan dari istilah Rusia yang mengacu pada operasi yang menumpahkan darah Terima kasih telah menonton!